Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Nurisma Farhani Dari kelas 21B program studi pendidikan biologi Fakultas keguruan dan ilmu pendidikan Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video Tentang adat istiadat kebudayaan Melayu Yakni cara menyusun tepak siri Sebelum saya menunjukkan bagaimana cara menyusun tepak siri Ada baiknya kita mengetahui apa itu Adat istiadat kebudayaan Melayu tepak siri Ada pun pokok pembahasan yang akan saya bahas Yaitu mengenai yang pertama pengenalan tepak siri Yang kedua pengertian tepak siri Yang ketiga fungsi tepak siri Yang keempat peralatan tepak siri Yang kelima ramuan atau bahan tepak siri Dan yang keenam susunan tepak siri Pengenalan tepak siri Bagi masyarakat Melayu Siri disusun sedemikian rupa Untuk menunjukkan ketip ketika mengapur siri Yang dahulu didahulukan Dan yang kemudian dikemudiankan Daun-daun siri yang disusun dalam tepak siri Hendaklah dilipat bersitif antar satu sama lain Dan disamakan tangkainya Disusun sebanyak 5-6 helai dalam satu baris Satu tepak siri selalunya Mengandungi 4 atau 5 susun siri tadi Siri yang berlipat ini Wajib dibuat Karena hendak mengelak Dari terlihat ekor siri itu Ekor siri tidak boleh dinampakkan Karena dianggap satu keadaan yang kurang sopan Dan tidak menghormati tamu Tepak siri yang telah lengkap ini Bias dengan bunga Dan dibungkus dengan kain songket Pengertian tepak siri Tepak siri merupakan kelengkapan yang selalu hadir Dalam setiap upacara dan perhelatan Baik di instansi-instansi pemerintahan Di kalangan adat Maupun di masyarakat umum Tepak siri diaturkan sebagai simbol penghormatan Pada acara penerimaan tamu Meminang atau pernikahan Penganugerahan gelar adat Atau pada berbagai acara lainnya Tepak siri merupakan Salah satu ikon Melayu yang sangat menonjol Di kalangan masyarakat yang masih menerapkan Tata cara hidup tradisional Tepak siri merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari Yang benar-benar berfungsi sebagai tempat menyimpan siri Dan segala kelengkapannya untuk menyiri Fungsi tepak siri ada tiga Yang pertama digunakan pada upacara adat Misalnya pada proses menginang Pernikahan Dan penganugerahan gelar adat Yang kedua digunakan pada saat menerima tamu Tepak siri digunakan sebagai simbol komunikasi dan pembuka kata Yang ketiga digunakan pada tarian Misalnya pada tarian persembahan Peralatan tepak siri Yang pertama tepak Tepak adalah tempat untuk menyimpan bahan-bahan yang digunakan Dalam penyediaan daun dari popok siri untuk dimakan Tepak siri ada yang terbuat dari kayu Dan ada juga yang terbuat dari logam Bentuk tepak siri terbagi menjadi dua Yang pertama tepak siri berbentuk bujur atau bulat Yang disebut sebagai puan Yang kedua tepak siri berbentuk sudi empat Yang disebut sebagai tepak Yang kedua bekas siri Yang digunakan untuk menyimpan siri Yang ketiga kacip Yang merupakan alat yang berfungsi Sebagai pisau untuk memotong dan menghiris sebuah pinang Yang keempat gobek Adalah tempat siri Yang telah dilengkapi dengan kapur Gambir Pinang Dan cengkeh Yang kelima ketur Adalah tempat berludah Orang yang memakan siri Pasti akan sering mengeluarkan ludah Yang berwarna merah Pekat Dan kotor Yang keenam cembul Yang digunakan untuk tempat menyimpan pinang Gambir Kapur Tembakau Dan bunga cengkeh Ramuan atau bahan tepak siri Yang pertama daun siri Daun siri melambangkan sifat yang merendah diri Dan senantiasa memuliakan orang lain Sedangkan dirinya sendiri adalah bersifat pemberi Yang kedua kapur Kapur melambangkan hati seseorang yang putih bersih serta hulus Tetapi jika keadaan tertentu yang memaksanya Dia akan berubah lebih agresif dan marah Yang ketiga Gambir Gambir memiliki rasa pahit Melambangkan kecekalan atau keteguhan hati Makna diperoleh dari warna daun gambir yang kekuning-kuningan Dimaknai bahwa sebelum mencapai sesuatu Kita harus sabar melakukan proses untuk mencapainya Yang keempat pinang Pinang melambangkan keturunan orang yang baik Budi pekerti, jujur, serta memiliki derajat tinggi Bersedia melakukan suatu pekerjaan dengan hati terbuka dan bersungguh-sungguh Makna ini ditarik dari sifat pon pinang Yang tinggi lurus ke atas Serta memiliki buah yang abad dalam setandar Yang keempat tembakau Tembakau melambangkan hati yang tabah Dan bersedia berkorban dalam segala hal Ini karena daun tembakau memiliki rasa yang pahit Dan memabukan bila dihiris halus sebagai tembakau Dan tahan lama disimpan Susunan tepak sirih Dulang tepak sirih ini terbagi menjadi dua bagian Di bagian atas disusun empat cembul Dengan urutan susunan pinang, kapur, gambir, dan tembakau Di bagian bawah pula disusun cengkeh, daun sirih, dan kacit Di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara menyusun tepak sirih Adapun sebelum kita menyusun tepak sirih Kita harus menyiapkan alat dan bahan yang akan diperlukan Untuk alatnya saya menggunakan seperangkat alat tepak sirih Yang kedua ada alas untuk nampan Yang ketiga ada nampan Untuk bahan atau ramuan tepak sirihnya Saya menggunakan daun sirih Kemudian kapur Buah pinang Gambir Dan juga tembakau Untuk hiasannya saya menggunakan bunga Untuk langkah menyusun tepak sirihnya Yang pertama kita bersihkan dulu daun sirihnya Yang kedua dia setelah dibersihkan kita bagi 2 daun siri yang telah disediakan setelah kita bagi 2 kita dipasihkan lalu kita taruh di tepat sirinya setelah kita susun daun sirinya kita masuk ke ramuan ramuan yang telah disediakan ke dalam cembul tepat siri yang pertama kita masukkan kapur siri selamat menikmati setelah kapur siri setelah kapur siri dimasukkan kita tutup cembulnya selanjutnya kita masukkan buah pinang ke dalam cembul kemudian kita tutup setelah itu kita masukkan gambir dan kita tutup juga dan yang terakhir kita masukkan tembakan angka terakhir kita hias dengan bunga setelah kapur siri yang telah disediakan setelah kapur siri yang telah disediakan selamat menikmati 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 Terima kasih.